Halo semua, apa kabar? Kalian pada tau gak sih, kalau virus COVID-19 di Indonesia ini lagi melonjak sangat tinggi? Penyebabnya karena adanya virus baru, varian baru yaitu varian delta. Nah, varian delta ini menyebarannya cukup cepat. Nah, jadi kita harus menerapkan protokol kesehatan 6M. Protokol kesehatan 6M itu adalah yang pertama, menggunakan masker. Nah, kita harus menggunakan masker pada saat ini dengan cara dua lapis. Yang pertama, yaitu menggunakan masker bedah atau masker medis dan dilapisi oleh masker kain. Nah, begitu teman-teman. Yang kedua, adalah mencuci tangan. Nah, kita harus mencuci tangan menggunakan air mengalir dan juga sabu. Bisa juga menggunakan air sanitizer. Dan yang ketiga adalah menjaga jarak. Kita harus bisa menjaga jarak antara diri kita dengan orang lain. Minimal 2 meter ya teman-teman. Nah, selanjutnya yang keempat adalah menghindari kerumunan. Teman-teman harus menghindari kerumunan. Jika ada suatu kerumunan, jangan disangperin ya. Harus kita hindari supaya kita bisa terhindar dari virus COVID-19. Ya, halo bro. Hah? Buku di mana? Ah, nggak dulu bro. Gue mau di rumah aja, biar semua aman. Oke deh bro. Yuk, mari. Dan yang kelima adalah membatasi mobilitas. Jika teman-teman semua memiliki suatu kegiatan, tetapi tidak terlalu penting dan bisa dikerjakan di rumah, lebih baik kita kerjakan di rumah. Contohnya seperti wakum-wakum. Oke? Dan yang terakhir adalah menjaga makanan. Nah, teman-teman semua harus bisa menjaga makan. Makan, makanan yang lebih gizi, sehat dan bersih. Guna untuk bisa menjaga imun kita tetap sehat. Selamat makan. Baik, teman-teman. Itu dia penjelasan dari protokol kesehatan 6M. Buat teman-teman semua, tetap semangat. Jaga kesehatan. Di rumah aja, semoga kita bisa melawan COVID-19 ini. Semangat, teman-teman. Sampai jumpa. !